Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan 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 Ku kasih menang Ini namaku dipuji Hormat kebuiaan Sorak dengan senyap hati Raja keagungan Terima kasih lagi Kau tak gerukkan pencobaan Pemihim atas kekuatanku Kau yang berikan ku kekuatan Semakin serupa dengan Tuhan Dengan gambaranku Bersama Tuhan Bersama Tuhan Ku pasti menang Ku pasti menang Ya Tuhan Ya Tuhan Tinggi Tawa pulih puji Hormat kebuiaan Ya Tuhan Surat 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 Dengan setiap hati Raja keagungan Raja keagungan Surat 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 Dengan setiap hati Raja keagungan Keagungan Surat 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 Tentang setengah hati Ajaan Kehagungan 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 Engkau Tuhan Kehagungan Kehagungan Yes Terima kasih Tuhan Yes Tuhan engkau dah siap Engkau ajaib Tuhan Engkau ajaib Dan kami sungguh heran Sampai sungguh heran Kami bangga memiliki Tuhan Yang seperti Engkau Terima kasih Tuhan Kalau kami balik menyembahmu Kalau kami boleh memujimu Tuhan-tuhan yang memberikan bagi kami Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Yang berbaulah di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau lah Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tenggung kami nanyikan Pengawamu Tenggung kerajaan Tenggung kerajaan Tenggung kerajaan hidupku Ku berserah Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan Engkau lah Raja Pengawamu Anakkan hidupku Ku berserah Betul Tenggung kerajaan 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 Terima kasih telah menonton! Berdaulah atas hidupku Sekali lagi berdaulah Berdaulah atas hidupku Ku berserah Berdaulah atas hidupku Kami tidak mau Ada bagian dalam diri kami Apalagi kesemuan kami bekerja Di dalam diri kami Kami tidak mau Kami mau pribadimu saja yang berdaulah Atas kehidupan kami Bahkan untuk kondisi kami saat-saat ini Tuhan Bersaya Mau belajar menundukkan diri kami Kepada kehendakmu yang mulia Tuhan Mau belajar mengerti Kemana kau menuntun Setiap langkah-langkah kehidupan kami Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Bersama-sama umatmu yang saat-saat ini ada di rumah Masih-masih Tuhan Kami datang kepada aku Menghadap engkau dalam pujian Penyembahan Anibadahkan pagi hari ini Tuhan Mari Kau sendiri yang menerima setiap pujian Dan penyembahan kami Sebagai dupa yang Berkenan di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Sebentar hati kami akan izin Kebenaran firman Tuhan Mari buka hati kami Tuhan Buat tanah hati kami Jadi tanah hati yang subur Untuk menerima kebenaran firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Yang kami sebentar akan dengar Untuk boleh menguatkan Seluruh kehidupan kami Untuk kami semakin bergantung Sepenuhnya kepada kau Untuk kami semakin berpengharapan Penuh pada kau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami percaya firman yang akan kami dengar Berkuasa untuk mengubah Seluruh kehidupan kami Sebab kami percaya firman ini Adalah engkau sendiri Tuhan Kami percaya firmanmu Mengandung janji kekal Bagi kehidupan kami Bagi keluarga kami Bagi masa depan kami Berbicara lah Tuhan Melalui firmanmu Hati kami terbuka menerima Kami siap ditegur Kami siap diperbaiki Dan dituntun dalam kebenaranmu Datanglah kerajaanmu di tempat ini Dihidup kami Seperti ini dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat dan terang hidup kami Kami terima firmanmu Haleluya Amin Halo Mbak Ibu saudara yang ada di rumah masing-masing Saudara-saudara sekalian Yang mempunyai di tempat ini Sebentar kita akan sama-sama bersekutu Di dalam kebenaran firman Tuhan Ya Mungkin bisa menghabit tempat sini Ya Saudara-saudara sekalian Kita akan sama-sama merenungkan Kebenaran firman Tuhan Saya ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama 2 Petrus pasal yang pertama Ayat yang ketiga 2 Petrus pasal yang pertama Ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang di rumah mungkin sudah Kalau sudah ketemu Bisa Baca di rumah masing-masing 2 Petrus pasal yang pertama Ayat yang ketiga Kita akan baca ayat ini 2-3 Karena kuasa ilahinya Telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita Akadiyah Yang telah memanggil kita Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Amin Jadi saudara-saudara sekalian Pagi hari ini kita belajar Firman Tuhan bersama-sama Ayat tadi berkata Sebab kuasa ilahinya Itu Kuasa ilahi dari Tuhan Itu sudah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Jadi perlu kita tahu Bersama terlebih dahulu Bapak-Ibu saudara sekalian Bahwa Segala sesuatu yang Datang dari kuasa Allah Ya Perhatikan dari ayat ini Segala sesuatu yang datang dari kuasa Allah Pasti berguna Untuk hidup kita Ya ayat ini menegaskan kepada kita bersama-sama Jadi Segala sesuatu yang datangnya dari Allah Itu pasti datang itu untuk Membuat hidup kita Lebih berguna Membuat segala sesuatu yang Ada di hadapan kita Keadaan-keadaan kita Jadi lebih berguna bagi kita Nah Sedara-sedara sekalian hari-hari ini kita sedang Ya Menghadapi sebuah keadaan yang Secara daging Gak enak buat semuanya Ya jadi Buat para pengusaha Ini kondisi yang paling gak enak Ya Banyak usaha mulai Goyang Mulai tergoncang Ya Banyak karyawan-karyawan mulai Di Rencana akan dikurangkan oleh perusahaannya Banyak usaha-usaha kecil mulai goyang Karena gak bisa jualan Mau jualan siapa yang beli Semua ada di rumah Orang mau beli online Takut hati yang bawa Tangannya gak steril Misalnya Lalu Orang Jadi merasa Keadaan ini sebagai sebuah keadaan Yang rasanya tidak berguna Buat hidup kita Sesuatu sekalian Kemarin saya dengar sebuah cerita Rekan Seorang rekan berkata gini Ada orang datang ke rumah Ada orang datang ke rumah Minta sumbangan Ketika mau dikasih uang Mereka gak mau uang Gak usah uang lah Kalau bisa Hand sanitizer aja Karena itu lebih berharga saat ini Daripada sekedar uang Mau dikasih uang ini gak mau Buat apa uang Uang dikasih juga mau beli hand sanitizer Karena disana Gak ada Gak tersedia Sampai segitunya Sesuatu sekalian Jadi Untuk beberapa orang Beberapa kondisi Saat-saat ini menjadi hal yang Gak enak Orang banyak mulai protes Kenapa kok kondisi seperti ini Harus terjadi Nah Sesuatu sekalian Buat kita orang-orang percaya Kalau Kita mau dikenal Sebagai pribadi yang Mengenal Pribadi Kristus Maka sebetulnya Bedanya dengan orang-orang Adalah Reaksi kita Ya jadi Orang yang Terlihat berhasil Dalam pengenalan akan Kristus Menghadapi keadaan yang Seperti ini Akan terlihat dari Reaksinya Atau responnya dalam kehidupan Ya jadi Semua merasakan keadaan ini Tapi buat kita orang-orang percaya Kita harus menunjukkan Identitas kita saat ini Yaitu Respon kita Respon kita menunjukkan bahwa Kita ini orang yang kenal Kristus Bahwa Apa yang datang kepada kita dari sekarang Itu Allah sendiri yang izinkan ini terjadi Dan ayat tadi berkata Apa yang Allah izinkan terjadi Itu pasti Berguna Buat kehidupan kita Buat orang-orang Mungkin bahwa ini negatif Tapi buat orang percaya Hal-hal seperti ini Itu justru Untuk membuktikan Apakah kita Pribadi yang Mengenal Kristus Atau tidak Reaksi kita Bagaimana dalam kehidupan Ya jadi Kalau kita mau Mengklaim diri kita Sebagai orang yang beriman Kepada Tuhan Yesus Salah satu Respon Adalah Dalam kondisi seperti ini Tindakan apa Reaksi apa yang muncul Dari diri kita Itu akan menentukan Apakah kita Pribadi yang Kenal Kristus Atau tidak Ya jadi Sesuai sekalian Pemahaman kita Harus benar Dalam kondisi seperti ini Ya Pemahaman kita Harus benar Kita melihat Kondisi seperti ini Gak Boleh ikut Arus Negatif Justru orang-orang Percaya Bukan menebarkan Ketakutan Justru ini saatnya Kita bersinar Menunjukkan bahwa Kristus berkuasa Atas keadaan ini Ya jadi Sesuai sekalian Saya akan ajak Kita melihat Bersama ada Sebuah kisah Dalam Injil Yohanes Yang akan membantu Kita melihat Dengan jelas Bagaimana kita Harus bereaksi Dalam kondisi Yang seperti sekarang Injil Yohanes Pasal yang ke-11 Coba kita buka Ayat ini bersama-sama Injil Yohanes Pasal yang ke-11 Mulai ayat yang ke-3 Nanti kita baca Ayat yang ke-3 Nanti kita baca Ayat yang ke-4 6 14 15 21 Kita baca terlebih dahulu Ayat yang ke-3 Ini kondisi yang terjadi Dan Lazarus Yang sakit itu Adalah Saudaranya Jadi Lazarus ini Ayat 1 dan 2 Kita gak baca Itu latar belakangnya Yaitu Lazarus Ini saudaranya Dari Maria dan Marta Kedua perempuan itu Maria dan Marta Itu mengirim kabar Kepada Tuhan Yesus Kabarnya begini Saudara sekalian Tuhan Dia yang engkau kasihi Sakit Siapa dia itu? Lazarus Jadi ada sebuah kondisi yang terjadi saat itu Yaitu Lazarus Itu dalam keadaan sakit Ayat yang ke-4 Kita lihat sama-sama Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan Dimuliakan Coba sesuatu sekalian Pahami kondisi ini Coba lihat Buat orang-orang Buat kita pada umumnya Yang namanya penyakit Adalah sesuatu yang membuat orang Jadi gak bisa kerja Penyakit membuat orang Jadi tidak produktif lagi Membuat fisik jadi lemah Kayaknya gak ada positif-positifnya Dalam keadaan sakit Tapi ayat yang ke-4 Tadi Tuhan Yesus Dengan jelas berkata kepada kita begini Penyakit itu justru akan menyatakan Kemuliaan Allah Nah sesuatu sekalian Kalau orang tidak punya pemahaman Yang benar tentang ini Maka orang akan melihat Bu ini Ini Tuhan Yesus Ayatnya ajarannya sesat Kayaknya ya Orang sakit kok Malah menyatakan Kemuliaan Allah Apa maksudnya Justru sekalian Akan kita lihat Lebih jauh lagi nanti Nah Ayat yang ke-6 Coba kita lihat Namun setelah Didengarnya Oke Baca ayat yang ke-5 Coba lihat Tuhan Yesus memang Mengasihi Martha Dan kakaknya Dan Lazarus Ayat yang ke-6 Namun setelah didengarnya Bahwa Lazarus sakit Ia Apa disitu Mengajak Sengaja Tinggal dua hari lagi Di tempat Dimana ia berada Tetapi sesudahnya Berkata kepada murid-muridnya Mari kita kembali lagi Kemana Ke Judea Ke Judea Coba saudara lihat Ayat yang pertama Ayat yang pertama Lihat Ada seorang yang sedang sakit Namanya Lazarus Dia tinggal di Betania atau Judea Betania Tapi ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata begini Ah Sudah Lazarus sakit Tinggal dua hari lagi Di sini Setelah itu Tuhan Yesus bilang gini Enggak ke Betania loh Justru malah dia pergi ke Judea Setelah lihat Kalau saudara punya Tenta Almitab Betania Dengan posisi tempat Tuhan Yesus ada Di situ saat itu Dan Judea Itu arahnya berlawanan Itu arah yang berlawanan Ini yang Tuhan Yesus Justru malah Lakukan Ayat yang ke-5 Tadi berkata begini Tuhan Yesus Memang mengasihi Marta Maria Dan Lazarus Ini kan sebuah hal yang aneh Katanya Tuhan Yesus Mengasihi Tapi dia bilang Penyakit ini untuk Menyatakan kemuliaan Allah Lalu dia gak Ngambil tindakan Kalau memang Menyatakan kemuliaan Allah Kenapa gak buru-buru Tuhan bikin Ambil tindakan sesuatu Datang segera Menyembuhkan Atau berucap apa Supaya sembuh disana Enggak Justru yang Tuhan Yesus lakukan Dia malah tinggal Di situ dua hari lagi Setelah itu Gak buru-buru Judea Malah pergi ke Pergi ke Betania Malah menjauh Judea Harusnya ke Betania Malah pergi ke Judea Istilah sekalian Ini Merupakan hal yang Unlogic Tidak logis Buat orang Coba Saya cek sederhana melihat Ayatnya ke 14 Ayat 14 Lalu kondisinya terjadi Lazarus mati Lalu ayat 14 Tuhan Yesus berkata begini Karena itu Tuhan Yesus berkata Dengan terus terang Lazarus sudah Mati Ayat 15 berkata Tetapi syukurlah Aku tidak hadir Pada waktu itu Sebab Demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat Belajar percaya Malilah kita pergi sekarang Kepadanya Kita lanjutkan dulu Ayat yang ke 21 Kita lihat Ayat 21 Nah ini Yang Ayat yang 21 Berkata begini Maka kata Marta Kepada Tuhan Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada disini Pasti Saudaraku Tidak mati Saudaraku Pasti Tidak mati Saudaraku Ini Respon normal Dari orang Jadi Lihat caranya Tuhan Yesus Merespon Sudah dikabari Tidak langsung Buru-buru Tinggal disitu Malah menjauh Lagi ke Judea Sampai Lazarus mati Dia datang Oh iya Lazarus mati kok Tidak apa-apa Nah Respon normalnya Manusia Ditunjukkan oleh Marta Marta bilang begini Saudaraku Tuhan Pasti Tidak mati Kira-kira Bener Tidak Responnya Marta Secara logis Bener Bener Kenapa Orang kita Tau Tuhan Yesus Berkuasa Kenapa Kok gak Buru-buru Tuhan Yesus Datang Segera Sembuhkan Jadi gak harus Mati Begitu Yang banyak orang Dalam kondisi Seperti ini Hari-hari ini Lihat wabah Yang begitu Meluas Begini Orang mulai Lihat begini Kenapa Tuhan Mau gak Sembuhkan Kenapa Tuhan Kenapa Kuasa Tuhan Gak buat Sembuh Virus Corona Hilang Sekarang Orang mulai Mulai berpikir Begitu Kenapa Kok gak Sembuhkan Kira-kira Menurut Sudah sekalian Pengen ada Di rumah Mau Tepatin Kalau Tuhan Yesus Bilang Virus Corona Hilang Kira-kira Hilang Hilang Kayak Iklan Iklan Yakjin Kasus korupsi Hilang Kira-kira Kalau Tuhan Yesus Bilang Virus Corona Lenyap Lenyap Sudah Persayang Itu Tapi Kenapa Tuhan Gak Lakukan Dalam Kondisi Sekarang Respon Kita Hampir Seperti Marta Tuhan Kalau Engkau 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 Segera Kesini Sudah Aku Mati Kalau Engkau Bersegera Kesini Pasti Sudah Aku Engkau Mati Tapi Kenapa Kita Harus Menerima Tuhan Yesus Dengan Responnya Dia Seperti Itu Yang pertama Saya mau bagi Buat Sudah-sudah Sekalian Yang pertama Pemahaman Atau Pengertian Kita Yang tidak Benar Yang Membuat Kita Akan gagal Dalam Pengenalan Kita Akan Kristus Adalah Berpikir Bahwa Tuhan Itu Lambat Ya Jadi Ini Ini akan Membuat Kita gagal Dalam Pengenalan Kita Akan Kristus Ketika Kita Berpikir Bahwa Tuhan Itu Lambat Sekalian Kalau Kerja Itu Suka Terlambat Kayak Apakah Kalau kita Bilang Orang Yang Terlambat Kayak Apakah Polisi Polisi India Sudah 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 Terlambat Kita Anggap Tuhan Seperti Itu Tuhan Itu Lambat Kalau Kerja Itu Suka Terlambat Waktunya Saya Butuhnya Maret Sampai Sekarang Kok Tidak Kerja Kerja Juga Berdoa Kurang Apa Berdoanya Jengking Sudah Berdiri Sudah Duduk Sudah Sambil Lompat Sudah Kerjanya Belum Ada Tuhan Padahal Sesudah Sekalian Pengetahuan Yang Demikian Itu Membuat Kita Justru Malah Akan Semakin Jauh Dalam Mengenalan Kita Ketan Kristus Padahal Sesudah Sekalian Ini Yang Perlu Kita Sadari Bersama Bahwa Tuhan Itu Tidak Pernah Lambat Dia Itu Selalu Kerja Di Waktu Yang Tepat Kalau Kita Sampai Berpikir Bahwa Dia Itu Lambat Sebetulnya Itu Hanya Kata Kita Saja Ya Itu Sebenarnya Hanya Kata Kita Saja Ya Seperti Kisah Yang Ketika Berkata Logikanya Kalau Ada Orang Yang Kita Kasihi Sakit Ketika Ayat 5 Bilang Tuhan Yesus Mengasihi Lazarus Logikanya Kalau Tiba-tiba Saya Lagi Ada Di Luar Kota Misalnya Saya Ada Di Luar Kota Lalu Saya Dikabari Sama Istri Atau Dikabari Sama Keluarga Dikabari Sama Adik Ini Orang Tuamu Sakit Orang Yang Kamu Kasihi Sakit Orang Tuanya Sakit Pami Lagi Sakit Mami Lagi Sakit Misalnya Kira-kira Apa yang Sudah Lakukan Biar Itu Lagi Kerja Juga Ijin Ijin Keluarga Sakit Logikanya Kalau Ada Orang Kita Kasih Sakit Buru-buru Murus Buru-buru Cepat-cepat Datang Gak Usah Orang Lain Sesama Gak Usah Keluarga Sesama Di dalam Gereja Saja Atau Tetangga Kalau Ada Orang Yang Sakit Kita Pengen Buru-buru Murus Tapi Ayat Yang Kita Baca Tadi Dia Sengaja Tinggal Dua Hari Lagi Kalau Kita Lihat Ayat Itu Mungkin Kita Bisa Berpikir Jangan Jangan Tuhan Yesus Gak Benar-benar Menghasil Lasarus Atau Dalam Kondisi Kita Sekarang Seperti Ini Ada Ini Kasih Wabah Yang Begitu Hebat Yang Namanya Corona Ini Bahkan Tuhan Yesus Bila Pada Setelah Lasarus Mati Tuhan Yesus Bila Syukur Aku Gak Datang Jadi Seolah Lebih Bersyukur Kalau Untung Saya Gak Datang Jadi Kamu Mati Bahasanya Kan Begitu Nah Jadi Seseru Kalian Sebetulnya Bukan Tuhan Laman Tapi Kita Lihat Kata Yang Selanjutnya Tuhan Yesus Berkata Begini Dalam Ayat Yang Ke 15 Sebab Demikian Kondisinya Itu Sebetulnya Lebih Baik Bahwa Dalam Kondisi Seperti Itu Kita Sedang Diajar Untuk Lebih Percaya Kepada Tuhan Sudara Sudara Perhatikan Ayat 15 Tadi Sebab Demikian Itu Sebetulnya Lebih Baik Jadi Kalau Itu Datangnya Dari Kuasa Allah Kuasa Ilahi Itu Pasti Akan Membuat Segala Sesuatu Berguna Ayat Satu Petrus Tadi Yang Kita Baca Bahwa Kuasa Ilah Yang Dianugrah Kepada Kita Pasti Akan Jadikan Segala Sesuatu Berguna Ayat Ini Tuhan Yesus Kemukakan Dalam Kisah Lazarus Berkata Tuhan Syukur Aku Tidak Datang Disitu Sebab Dengan Seperti Itu Lebih Baik Jadi Kamu Belajar Untuk Lebih Percaya Nah Apa Yang Terjadi Di Bangsa Kita Apa Yang Terjadi Di Negara Negara Apa Yang Terjadi Di Bumi Kita Ini Sudah Coba Renungkan Jangan Jangan Tuhan Sedang Minta Saya Dan Saudara Untuk Lebih Lebih Percaya Ini Saatnya Kita Belajar Mengerti Bahwa Momen Seperti Ini Kondisi Seperti Ini Sebetulnya Tuhan Sedang Ingin Kita Saya Dan Saudara Untuk Lebih Bergantung Lagi Sekarang Mengharap Siapa Saudara Kalau Saudara Kalau Mau berpikir Kondisi Seperti Ini Disuruh Di Rumah Aja Tapi Kalau Mau Makan Belanjanya Kemana Harus Keluar Kalau Keluar Kesana Beli Di Pasar Lalu Kalau Beli Emang Bakul Ini Weh Cukup Dek Saudara Tetap Harus Pegang Itu Sayur Itu Saudara Tomat Itu Bisa Sampai Di Pasar Itu Enggak Belundung Sendiri Dari Kopeng Ke Pasar Itu Ada Yang Terpasti Apa Tomat Itu Sama Kopis Belundung Dari Kopeng Tiba Tiba Pasar 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 Turun Ke Pasar Cid Darja Lundung Ada Yang Bawa Yang Bawa Tangan Tangan Itu Yang Kita Takutkan Sekarang Kita Di rumah Belanja Ke Pasar Kita Beli Tomat Sama Kopis Yang Tadi Dibawa Sama Orang Dari Sama Lalu Kita Mau Bersembunyi Di Baga Kondisi Seperti Ini Kita Mau Serba Salah Serba Bingung Dari Luar Disarankan Orang Dari Luar Semprotin Semua Disinfektan Semua Semprotin Padahal Kemarin Informasi Yang Saya Dengar Itu Virus Kalau Di Besi Bisa Bertahan Sekian Hari Di Aluminium Berapa Hari Di Kayu Sekian Hari Di Kain Sekian Hari Tahunya Sudah Lima Hari Siapa Yang Tahu Orang Itu Sudah Pegang Lima Hari Yang Lalu Ini Hari Ketiga Kita Mau Pegang Apa Kita Tanya Sama Besi Si Besi Kamu Dipegang Sudah Berapa Hari Sama Orang Yang Sakit Kan Nggak Mungkin Sampai Yang Tahu Sudah Pegang Lima Hari Atau Sepuluh Hari Nah Kita Mau Bersemunyi Dimana Kalau Nggak Kita Menaruh Kepercayaan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Nggak Berpengharapan Sepenuhnya Kepada Tuhan Cuma Itu Satu-satunya Tempat Kita Berlari Ya Jadi Sudah Sudah Sekalian Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Dan Kasih Tahu Masalah Masalah Kita Kebiasaan Kita Maunya Gini Tuhan Saya Punya Masalah Pengen Kita Langsung Jawab Sekarang Ini Juga Pokoknya Saat Ini Saya Butuh Uang Satu Juta Sekarang Satu Juta Harus Ada Kalau Mau Kita Begitu Tapi Sudah Sekalian Ya Itu Harapan Kita Salah Atau Nggak Salah Namanya Kita Berdoa Berharap Nggak Ada Yang Salah Tapi Begini Harusnya Kita Datang Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Kita Harus Bawa Seluruh Keberadaan Kita Tapi Disertai Dengan Pengertian Yang Benar Bahwa Begini Pertimbangan Kita Itu Nggak Sama Dengan Tuhan Punya Pertimbangan Cara Kita Melihat Sebuah Masalah Itu Tidak Sama Dengan Cara Tuhan Melihat Masalah Yang Kita Sedang Hadapi Deadline Yang Kita Tetapkan Untuk Tuhan Kerja Itu Nggak Sama Dengan Waktunya Tuhan Nanti Pertimbangan Itu Harus Ada Dalam Diri Kita Kalau Kita Punya Pandangan Seperti Itu Sudah Sekalian Maka Kita Nggak Akan Gampang Berasumsi Tentang Tuhan Kalau Kita Tahu Kita Datang Kepada Tuhan Bawa Masalah Masalah Kita Dan Kita Tahu Ya Masalah Kita Dalam Pandangan Tuhan Beda Waktunya Tuhan Kalau Saya Maunya Waktunya Tuhan Kerja Sekarang Kalau Tuhan Tuhan Punya Waktu Tersendiri Yang Terbaik Buat Kita Dengan Cara Yang Terhebat Dalam Kuasanya Dia Buat Kita Kalau Kita Datang Dengan Pemahaman Yang Seperti Itu Maka Kita Gampang Gampang Curiga Sama Tuhan Gampang Asumsi Tuhan Ya Jadi Kalaupun Tuhan Tuhan Tidak Tolong Sesuai Dengan Waktu Yang Kita Harapkan Maka Percayalah Tuhan Pasti Punya Pertimbangan Lain Yang Jangan Jangan Kita Belum Sampai Di Pertimbangan Itu Jadi Masmur Pasal 92 Ayat yang Kelima Coba Masmur Pasal 92 Ayat yang Kelima Betapa Besarnya Sudah Ketemu Masmur 92 Ayat yang Kelima Betapa Besarnya Apa Itu Pekerjaan Pekerjaan Mu Ya Tuhan Dan Sangat Dalamnya Rancangan Rancangan Mu Sudah Lihat Raja Daud Yang Tuhan Bilang Begini Kamu Itu Biji Mataku Saja Bilang Begini Rancangan Tuhan Itu Dalam Sekali Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Besar Sekali Ada Situasi Situasi Ada Pertimbangan Pertimbangan Tuhan Yang Tidak Pernah Kita Capai Sama Sekali Jadi Makanya Dalam Kisah Tadi yang kita baca Waktulah Seharus Mati Tuhan Yisus Tidak Memukul Dadanya Lalu sedih Menyatakan Penyesalan Aku Penyesal Tidak Datang Waktulah Seharus Sakit Tidak Dalam Pandangannya Dia Dalam Cara Tuhan Melihat Dalam Waktu Yang Dia Punya Dia Itu Malah Berkata Ya Syukur Aku Tidak Datang Syukur Aku Tidak Datang Karena Justru Kalau Dia Datang Maka Murid Murid Maka Marta Dan Maria Tidak Belajar Untuk Percaya Itu Tujuan Intinya Nah Ayat Yang Ke 21 Kalau Kita Lihat Seperti Marta Tadi Melihat Secara Implisit Marta Bilang Tuhan Itu Terlambat Tadi Marta Bilang Tuhan Kalau Engkau Datang Saudaraku Pasti Tidak Mati Secara Implisit Marta Sedang Bilang Begini Tuhan Itu Terlambat Ini Seringkali Jadi Pandangan Kita Saya Butuhnya Hari Ini Kok Kenapa Tuhan Baru Jawab Dua Tahun Kemudian Apa Yang Rasanya Saya Enggak Butuhkan Kok Tiba Tiba Tuhan Kasih Begitu Saja Yang Rasanya Kok Begini Kita Berdoa Sekarang Tiba Tiba Tuhan Jawab Lima Tahun Kedepan Lalu Kita Mulai Berpikir Wah Jangan Tuhan Tuhan Enggak Cinta Sama Kitanya Jangan Tuhan Enggak Mengasihi Kita Di Sesu Sekalian Itu Asumsi Ya Dia Punya Alasan Tuhan Punya Cara Yang Jelas Ini Setiap Kali Dia Mau Bertindak Untuk Hidup Kita Perhatikan Ini Dia Tidak Akan Membiarkan Dirinya Didesat Atau Terdesat Oleh Deadline Kalau Dia Mau Kerja Dia Akan Kerja Dengan Waktunya Dia Dengan Cara Pandang Dia Dengan Apa Yang Jadi Kehendak Dia Seperti Saudara Kalau Lihat Lihat Tanah Ya Kita Lihat Tanah Kita Lihat Rumah Dalam Pandangan Kita Seperti Bangunan Bangunan Tempok Yang Besar Seperti Ini Bata Bata Tersusun Tapi Kalau Lihat Rumah Ini Kita Lihat Dari Helikopter Maka Yang Kelihatan Adalah Seperti Jalan Seperti Peta Kalau Kita Lihat Helikopter Apa Yang Jadi Persepsi Pandangan Mata Kita Itu Selingkali Jauh Berbeda Seperti Yang Tuhan Lihat Jadi Sesekalian Yang Jelas Dia punya Ini Sedara Dia punya Pertimbangan Dia punya Kalkulasi Waktunya Sendiri Dia punya Tujuan Sendiri Untuk Tuhan Kerjakan Gampang Gampang Contohnya Misalnya Tiba-tiba Tuhan 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 Datang Di Lasarus Lalu Sembukan Langsung Bisa Bisa Bukan Itu Yang Penting Buat Tuhan Kondisi Yang Seperti Sekarang Gampang Sembuh Orang Yang Kena Corona Positif Sembuh 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 Gampang Buat Tuhan Tapi Bukan Itu Intinya Yang Tuhan Mau Ajarkan Buat Kita Sekarang Adalah Yang Buat Tuhan Lebih Tertarik Dari Diri Kita Adalah Tuhan Ingin Latih Saya Dan Saudara Untuk Lebih Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Mau Kemana Lagi Bergantung Kalau Tuhan Tadi Saya Analogikan Mau Beli Sayur Sayur Ada Tangan Orang Kalau Enggak Kita Berpengharapan Sepenuhnya Kepada Tuhan Kita Mau Bergantung Sama Siapa Lagi Jadi Sesuai Kalian Percaya Percaya Itu Pistil Pistil Itu Salah Satu Artinya Belajar Komitmen Mempercayai Tuhan Belajar Komitmen Mempercayai Tuhan Kita Percaya Tuhan Saat Dia Berikan Lalu Pada Saat Kita Minta Tuhan Langsung Beri Kita Percaya Tapi Pada Saat Kita Sedang Berdoa Dan Dia Enggak Berikan Apapun Sama Kita Harusnya Tetap Percaya Kita Berdoa Keluarga Kita Semua Terlindungi Dari Wabah Ini Kita Percaya Kepada Tuhan Tapi Misalnya Ada Anggota Keluarga Rekan Kerapa Tiba Tiba Ada yang Kenapa Wabah Ini Itu Tidak Mengurangi Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Jadi Jadi Sesudah Sekalian Untuk Mujizat Itu Mudah Bagi Tuhan Tapi Yang Lebih Tuhan Soroti Adalah Ketika Kita Menghadapi Problem Ketika Kita Menghadapi Kondisi Yang Enggak Enak Buat Kita Harus Tetap Berkomitmen Percaya Pada Tuhan Jadi Sesudah Sekalian Ini Yang Pertama Bahwa Tuhan Tidak Peralaman Dia Punya Pertimbangannya Sendiri Dalam Setiap Waktu Kita Dia Punya Kalikulasi Waktunya Dia Sendiri Dalam Setiap Hal Yang Kita Hadapi Dia Punya Tujuan Sendiri Dalam Setiap Hal Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Jadi Sesudah Sekalian Buat Kondisi Kita Saat Ini Kita Orang Percaya Bukan Kita Tapi Dengan Segala Macam Hikmat Dan Tindakan Kasih Yang Kita Punya Kita Lakukan Hal-hal Yang Terbaik Buat Kondisi Sambil Satu Hal Ini Yang Paling Penting Kita Taruh Kepercayaan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Karena Gak Bisa Kita Dalam Kondisi Begini Mau Gagah Gagah Yang Sudah Hati-hati Saja Bisa Tetap Kenan Apalagi Yang Rasa Bodoh Jadi Saja Sekalian Dari Hal Yang Kita Pelajari Pagi Hari Ini Yang Jadi Poin Adalah Bukan Tuhan Itu Gak Mau Lakukan Budizan Terlalu Mudah Buat Dia Lakukan Perkara-perkara Yang Hebat Poin Yang Tuhan Mau Kerjakan Buat Saya Membuat Saudara Membuat Kita Semua Orang Percaya Membuat Semua Orang Itu Tahu Bahwa Hanya Tuhan Tempat Satu-satunya Kita Menaruh Pengharapan Kita Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Akan Menundukan Kepala Kita Dan Kita Berdoa Bersama-sama Saya Undang Alfred Untuk Pemain Musik Untuk Kita Mengiksaikan Sebuah Pujian Sebelum Kita Berdoa Bersama-sama Bersama-sama Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini Bagi bangsa ini kami berdiri dan mengapa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi Hanya namamu Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi Hanya namamu Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi Kami bawa bangsa kami tulis Hanya namamu Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini Bukan karena kebetulan Tuhan Terima kasih Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini Tuhan mitinggikan atas seluruh bumi Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat dari berdoa mendukung bangsa ini Dukung keadaan itu supaya segera pulih dalam anugerah dan di dalam kehendakmu ya Tuhan Sehingga kami semua boleh kembali beraktifitas dengan baik Bangsa ini boleh kembali pulih Semua keadaan ekonomi boleh kembali normal Tuhan Ini menjadi doa kelihatan kami Tuhan Tapi di atas semuanya Biarkan kehendakmu Tuhan terjadi atas kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami umatmu terus akan bersekutu dengan kau Tuhan Berdiri bagi bangsa ini Membawa doa bagi bangsa kami Tuhan Kuasamu yang besar itu boleh melandar bangsa kami Dan memulihkan segala sesuatu Terima kasih Tuhan Glori Tuhan Terima kasih buat ibadah kami pagi hari Tuhan Kau memberkati setiap hari Walaupun dengan keterbatasan kami Tuhan Bagaimana percaya Tuhan hadir dan melawat kami Bagi kami yang ditemati Maupun sesuatu kami yang ada di rumah Maupun siapapun yang melihat tayangan ini Tuhan Tuhan memberkati kami semua Dalam anugerah itu hendak Tuhan Kami terlihat dalam kasih Tuhan Kami tidak menjadi orang yang menebarkan ketakutan Tapi kan menebarkan kasih Yang menebarkan hal-hal yang positif Kami di saat-saat ini Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dan persekutuan yang terat dengan ala roh kudus Itu menyertai kami sekalian Mulai saat itu Seterusnya Sampai para nata Sampai Tuhan Yesus dapat Terpucilan nama-Mu ya Tuhan Yang menaikkan doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat dan tenang hidup kami Yang sudah berdoa Haleluya Amin Mari kita bersyukur bersama-sama Naikah Juru selamat dan tenang hidup kami Terima kasih Tuhan Juru selamat dan tenang hidup kami Terima kasih Tuhan Juru selamat dan tenang hidup kami Asal Juru selamat dan tenang hidup kami Terima kasih Tuhan Juru selamat dan tenang hidup kami Juru selamat dan tenang hidup kami Terima kasih.